Intro Sahabat Rema yang terkasih selamat pagi berkah dalem Sudah kita memberi senyum hari ini Minggu 31 Januari 2021 Minggu biasa yang keempat Permenungan kita diambil dari Injil Markus Bab 1 ayat 21 sampai 28 Salam sukacita Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat Dan jangan lupa untuk selalu bahagia Surah yang terkasih saat masih kecil Saya sangat mengagumi Roma parokis saya saat itu Seorang imam Filipina Dia ganteng Dia baik Dia murah senyum Dia murah hati dalam pelayanan Dia peduli pekah Terhadap situasi umatnya Bagi saya Sangat menarik Kekaguman pada pribadinya Yang mendorong saya untuk seperti dia Saya bermimpi suatu saat nanti Akan seperti dia Dan akhirnya kekaguman Masa kecil itu saya wujudkan dalam Kehidupan saya Saya berusaha Tekun dan berjuang Dan akhirnya menjadi imam Dan selalu bermimpi Apa yang saya kagumi dulu Pada sosok Roma parokiku Saya hidupi dalam kehidupan saya Sebagai imam Memang tidak sempurna Tapi saya akan terus berusaha Untuk yang terbaik Saudara yang terkasih Pengalaman saya ini mungkin juga Menjadi pengalaman kita Kita kagum Pada seseorang Mungkin kena kehebatannya Karena ketenarannya Dan seringkali kita ingin Seperti mereka yang kita kagumi Kekaguman itu Hari ini digambarkan dengan Sangat jelas oleh penginjil Markus Pada saat Yesus dan murid-muridnya Tiba di Kapernaum Dan masuk ke rumah ibadat Dan mengajar Mereka takjub Mendengar pengajaran Yesus Dengan penuh kuasa Dan tidak seperti Ahli-ahli Taurat Mereka takjub Akan pelayanan Yesus Yang penuh kuasa Sehingga roh jahat Pun tunduk kepada Yesus Apa urusanmu dengan kami Hai Yesus orang Nasaret Engkau datang Hendak membinasakan kami Aku tahu siapakah engkau Yakni yang kudus Dari Allah Namun sayang Kekaguman mereka Tidak mendorong mereka Untuk mengenal Yesus Lebih mendalam Kekaguman mereka Tidak berubah Sikap hidup mereka Untuk menjadi lebih baik Memang diceritakan Bahwa mereka Bercerita Tentang apa yang mereka lihat Sehingga tersebar Ke penjuru Galilea Tapi sekali lagi Injil Tidak bercerita Ada yang percaya Pada Yesus Justru Injil mengatakan Pada kita Roh jahat tahu Tentang Yesus Dan takut kepada Yesus Dan mentaati Perintah Yesus Sudara ku yang terkasih Persoalan yang penting Yang ditampilkan oleh Penginjil hari ini adalah Bahwa mereka hanya Mengagumi Apa yang dibuat Yesus Mereka tahu tentang Yesus Tapi baru sampai Pada taraf mengagumi Mereka bisa bercerita Tentang Yesus Apa yang dilakukan Yesus Mereka ceritakan Tapi apakah mereka Percaya pada Yesus Nyatanya tidak Sebenarnya yang Diharapkan oleh Yesus Adalah Apa yang mereka Lihat Mereka saksikan Membuat mereka Percaya Dan mengikuti Yesus Tapi itu tidak Terjadi Ironisnya Justru setan Yang percaya Dan tunduk Kepada Yesus Sudara ku terkasih Ini sebenarnya Pengalaman Injil adalah Pengalaman kita Sebagai orang Katolik Kita lebih Banyak Mengagumi Apa yang dilakukan Yesus Lebih banyak Senang apa yang Dikatakan Yesus Kita bisa Bercerita Tentang Mujisat Yang dibuat Yesus Tapi apakah Apakah dengan Semua kekaguman Itu Kita semakin Militan Mencintai Dan mengikuti Yesus Ternyata Belum Kita belum Sampai pada Militansi Mengikuti Yesus Kita belum Sampai pada Sikap Percaya Penuh Pada Yesus Kita belum Sampai pada Kepasrahan Penuh Pada Kristus Kita baru Sampai Taraf Kagum Dan Bercerita Maka tidak Mengherankan Bahwa iman Kita baru Sebatas Beriman Mengagumi Saudara Yang terkasih Yang mau Dikatakan oleh Penginjir Untuk kita Hari ini Adalah Kegaguman Kita akan Kristus Yesus Andaknya Kita tunjukkan Dengan Sikap Dan Cara Hidup Kita Setiap Hari Kita Menjadi Orang Katolik Yang Baik Dan Benar Dalam Tutur Kata Dan Perbuatan Kita Menjadi Katolik Yang Tekun Dan Setia Pada Kristus Kita Menjadi Katolik Yang Tidak Pener Ragu Dan Pada Kecinta Tuhan Dan Kebaikan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Semakin Percaya Bahwa Tuhan Baik Dengan Kita Kita Semakin Militan Pada Kristus Saudara Aku terkasih Mari kita Bertanya Pada Diri Kita Masing-masing Bagaimana Dengan Kita Kita Berdoa Semoga Kita Tidak Hanya Menjadi Orang Katolik Yang Penuh Kekaguman Pada Tapi Sikap Hidup Kita Tidak Yang Dibutuhkan Yesus Di Saat Kita Mengagumi Yesus Mendorong Kita Semakin Mencintai Yesus Dan Yesus Segalanya Untuk Kita Amin Dan Semoga Kita Semua Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Nasaret Doakanlah Kami Amin Sahabat Hanem Kudus Hihl Hihl Ketuk Terima kasih.